Buka puasa bersama, atau yang dikenal sebagai bukber, merupakan acara rutin bagi banyak orang dan sering dijadikan sebagai kesempatan untuk menjalin keakraban. Oleh karena itu, pemilihan tempat untuk buka bersama menjadi sangat penting, terutama bagi mereka yang tinggal atau berkunjung ke Surabaya. Berikut rekomendasi tempat bukber keluarga di Surabaya. Mengisi perut yang lapar setelah seharian dengan makanan hangat berkuah adalah salah satu kegiatan yang pas saat buka bersama. Salah satu pilihan masakan yang cocok untuk situasi ini adalah Soto Ayam Lamongan Cakhar. Depot Soto ini berlokasi di Jalan Arief Rahman Hakim nomor 136, Sukolilo, dan merupakan salah satu restoran legendaris yang selalu ramai dikunjungi. Terutama saat bulan Ramadan tiba, banyak orang datang ke restoran ini untuk buka bersama. Selain area makan yang luas, mampu menampung banyak orang, Soto Ayamnya yang lezat dengan koyah khas, harga Soto Ayam Cakhar juga cukup terjangkau, hanya Rp17.000 saja. Selain hidangan utama Soto Ayam, rumah makan ini juga menyajikan menu lain seperti nasi sate ayam banjar, dan berbagai minuman yang segar untuk memuaskan dahaga setelah seharian berpuasa. Rekomendasi tempat buka bersama atau bukber selanjutnya di Surabaya adalah Sate Lisidu. Kuliner legendaris ini telah berdiri sejak tahun 1997, dimulai dari usaha berdagang keliling. Berkat konsistensinya dan cita rasa yang luar biasa, Sate Lisidu kini telah memiliki kedai tetap yang berlokasi di Jalan Kutai No. 53, Surabaya. Sate yang disajikan di Sate Lisidu adalah sate ayam dengan bumbu kacang yang umum, namun yang membedakan adalah tekstur sate yang lembut dan cita rasa bumbu yang istimewa. Ada dua jenis sate yang tersedia, yaitu sate ayam kampung dan sate ayam biasa, dengan harga Rp35.000 per porsi. Kedai Sate Lisidu ini menjadi pilihan yang tepat untuk bukber karena selain menawarkan hidangan lezat, suasana kedai yang nyaman juga menambah kehangatan acara bersama keluarga, teman, atau rekan kerja. Jika Anda merasa bosan dengan cita rasa masakan lokal saat berbuka puasa, Anda bisa mencoba kokari sebagai alternatifnya. Kokari mengusung konsep All You Can Eat, di mana pengunjung bisa menikmati hidangan sepuasnya dalam batas waktu tertentu. Restoran ini menawarkan menu khas Jepang seperti sabu-sabu dan yakiniku. Terletak di Jalan Indragiri No. 20, kokari juga menyediakan minuman segar khas Jepang dan pilihan dessert yang lezat. Biaya masuk berbeda-beda untuk setiap kelompok usia. Untuk anak-anak, biayanya adalah Rp38.500, sedangkan untuk dewasa, biayanya adalah Rp78.000 untuk durasi makan selama 90 menit. Dengan konsep All You Can Eat dan pilihan menu khas Jepang, kokari merupakan tempat yang tepat untuk mencicipi hidangan yang berbeda dan menghabiskan waktu berkumpul bersama keluarga atau teman saat berbuka puasa. Suasana yang nyaman dan variasi menu yang beragam membuat kokari menjadi pilihan yang menarik untuk menikmati santapan berbuka puasa yang berbeda dari biasanya. Bagi mereka yang memiliki selera makan yang beragam, seringkali sulit untuk memilih tempat buka puasa bersama yang memenuhi semua keinginan. Namun, jangan khawatir, Food Junction yang terletak di daerah Grand Pakuon ini adalah tempat bukber di Surabaya yang menyajikan beragam kedai kuliner. Seperti sebuah festival kuliner, Food Junction menawarkan berbagai macam pilihan masakan sesuai dengan selera masing-masing. Kamu bebas memilih dari beberapa spot kuliner yang tersedia, seperti Bebek Pak Janggut, Pempek Nyonya Farina, Depot Express, Poenya Nyonya Arena, dan Depot Nyaman. Belum memasuki kawasan ini, pengunjung perlu membayar tiket masuk terlebih dahulu. Meskipun ada biaya tiket masuk, namun pengunjung tidak akan merasa rugi. Selain menikmati beragam makanan di area kuliner, pengunjung juga bisa menikmati berbagai wahana seru bersama orang terdekat. Terdapat juga pusat oleh-oleh, panggung hiburan, dan musola untuk beribadah. Bon Cafe Stick and Ice Cream merupakan salah satu pilihan tempat buka bersama atau bukber di Surabaya yang menawarkan berbagai macam hidangan steak hot plate. Restoran ini memiliki beberapa cabang, dan salah satu cabang terbesarnya berlokasi di daerah Manyar Kerto Arjo. Bon Cafe Stick and Ice Cream menawarkan beragam pilihan steak sesuai dengan jenis daging dan tingkat kematangan yang diinginkan. Beberapa opsi steak yang tersedia antara lain angin kencang steak, oxtong steak, medallion steak, mozzarella beef roll, chicken roulette, white fish, dan masih banyak lagi. Barga steak ini bervariasi mulai dari Rp40.000 hingga Rp112.000. Selain steak, Bon Cafe juga menawarkan berbagai hidangan lainnya seperti pasta, burger, dan tentu saja, es krim sebagai penutup makan yang menyegarkan. Dengan suasana yang nyaman dan menu yang beragam, Bon Cafe Stick and Ice Cream menjadi pilihan yang tepat untuk buka puasa bersama dengan keluarga. Decoast Seafood merupakan salah satu destinasi kuliner yang sangat populer di seluruh Indonesia, termasuk di Surabaya. Resto ini biasanya terletak di dalam mal besar seperti Royal Plaza dan Plaza Surabaya, membuatnya menjadi pilihan yang nyaman dan mudah dijangkau oleh para pengunjung. Sebagai restoran seafood terkemuka, Decoast Seafood dikenal karena menyajikan berbagai macam hidangan seafood yang lezat dan menggugah selera. Pengunjung dapat menikmati pilihan menu seperti udang, cumi, kepiting, dan kerang, semuanya diolah dengan cita rasa yang istimewa. Selain hidangan seafood, Decoast juga menyediakan variasi menu non-seafood, termasuk olahan ayam, serta berbagai pilihan sayuran dan minuman segar. Pisaran harga untuk hidangan kuliner di Decoast Seafood cukup terjangkau, mulai dari Rp21.000 hingga Rp50.000 per porsi. SAS Cafe Endresto merupakan salah satu destinasi kuliner tersembunyi yang berlokasi di kawasan Surabaya Timur, namun sangat cocok untuk dinikmati bersama keluarga. Terletak di Jalan Baskarasawa, restoran ini menawarkan panorama alam yang sejuk dan menyejukkan hati untuk menemani saat berbuka puasa. Dengan desain interior yang dominan kayu, SAS Cafe memberikan suasana yang hangat dan nyaman. Pengunjung dapat menikmati hidangan dengan duduk santai di gazebo-g gazebo yang telah tersedia, sembari menikmati udara segar dan pemandangan alam sekitar. Menu kuliner di SAS Cafe didominasi oleh sajian lokal yang lezat, mulai dari olahan ayam, angsa, seafood, hingga berbagai macam snek seperti pisang goreng dan lainnya. Hidangan-hidangan ini disajikan dengan cita rasa yang autentik dan menggugah selera. Harga makanan dan minuman di SAS Cafe bervariasi, mulai dari Rp7.000 hingga Rp80.000 per porsi, tergantung pada jenis dan ukuran hidangan yang dipilih. Warung Leko adalah tempat yang tepat untuk opsi buka bersama di Surabaya, karena menyajikan hidangan lezat dengan cita rasa khas Indonesia. Meskipun namanya adalah warung, warung Leko memiliki area makan yang luas dan terbaru yang terletak di Jalan Manyar Kerto Arjo Gang 5. Salah satu hidangan unggulan yang sangat populer di warung Leko adalah olahan iga sapi penyet yang lembut, gurih, dan lezat. Selain itu, warung Leko juga menyediakan berbagai hidangan lain seperti sup otak, tebang penyet, dan ayam bakar. Setiap hidangan disajikan dengan cita rasa yang autentik dan kualitas yang terjamin. Hidangan kuliner di warung Leko cukup terjangkau, berkisar mulai dari Rp26.000 hingga Rp46.000. Dengan suasana yang nyaman dan menu yang menggugah selera, warung Leko menjadi tempat yang cocok untuk berkumpul bersama keluarga saat berbuka puasa di Surabaya. Rekomendasi tempat buka puasa bersama keluarga di Surabaya selanjutnya adalah Sate Klopo Ondomohen Ibu Asi. Jika Anda bosan dengan sajian sate yang biasa-biasa saja, maka sate klopo ini menjadi solusi yang sempurna dengan penyajiannya yang unik menggunakan parutan kelapa yang gurih. Sate Klopo Ondomohen berlokasi di Jalan Ondomohen, yang kini telah berubah menjadi Jalan Wali Kota Mustajab. Dai ini telah berdiri selama 45 tahun dan tetap mempertahankan cita rasanya yang khas. Sate ayam atau daging yang dibalut dengan kelapa parut, kemudian dibakar di atas arang, disajikan bersama bumbu kacang dan bawang merah yang lezat. Anda tidak akan menemukan kuliner serupa di kota lain, itulah sebabnya daerah makan ini selalu ramai oleh pengunjung. Harga sate juga tidak terlalu mahal, cukup Rp24.000 untuk jenis sate ayam dan Rp30.000 untuk sate daging per porsi. Dengan cita rasa yang unik dan harga yang terjangkau, sate Klopo Ondomohen Ibu Asih menjadi pilihan yang menarik untuk buka bersama keluarga di Surabaya. Rekomendasi terakhir ini sangat cocok bagi Anda yang ingin menikmati kuliner khas Sunda. Menu bestseller di tempat ini adalah ikan gurame pesmol dengan aroma rempah khas dan cita rasa gurih yang menggugah selera makan setelah seharian berpuasa. Selain itu, Anda juga dapat mencoba hidangan lain seperti lele bakar, gurame asam manis, atau nila goreng siram saus. Budget yang perlu Anda siapkan untuk menikmati hidangan di sini berkisar antara Rp40.000 hingga Rp100.000 saja. Dengan harga yang terjangkau, Anda dapat menikmati hidangan lezat dan autentik khas Sunda di tempat ini bersama keluarga. Tersedianya beberapa cabang di berbagai lokasi membuat tempat ini menjadi pilihan yang praktis dan nyaman bagi Anda yang ingin menikmati sajian khas Sunda tanpa harus jauh-jauh mencari. Itulah 10 tempat bukber keluarga di Surabaya yang bisa jadi pilihan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Untuk Anda yang punya rekomendasi tempat bukber di Surabaya lainnya, tulis di komentar.